dan keamanan Mahfud MD meninjau kesiapan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpiade ke-16 di Papua. Menko Polhuka berharap penyelenggaraan PON ke-20 berjalan lancar, aman, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Didampingi Kapolda Papua Irjen Polisi Matius de Fahiri, mengecek kesiapan PON ke-20 dan Papernas ke-16 Papua. Menko Polhuka dan Mendagri meninjau kesiapan sejumlah fasilitas cabang olahraga seperti akuatik, lapangan tembak, dan stadion Lukas NMP. Menko Polhuka mengatakan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengecek kesiapan fasilitas agar nanti pelaksanaan PON dan Papernas di Papua berjalan aman dan nyaman. Menko Polhuka berharap pembukaan PON ke-20 Papua akan berjalan aman, lancar, dan beriah dengan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. PON 20 Papua akan dihadiri oleh 10.000 atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. PON 20 Papua diharapkan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa.